Buntan saya tanya ini, bunda memang sebelum ibu menikah dengan suami ibu ini, laki-laki dunia cuma satu, suami ibu aja. Ada teman TK ada, teman SD ada, teman SMP ada, teman SMU ada, teman kuliah ada, tetangga pemuda ada. Kenapa mesti jatuh sama satu pilihan? Jawabannya gampang, wamin ayatihi. Nah itu dia. Suami ibu memang di dunia ini sehingga milih ibu, memang sebelumnya gak kenal perempuan kecuali ibu aja? Enggak. Enggak, lebih waki bahkan sempat tuh suami saya dulu tuh siapa menikah sama saya, pernah menyebarin undangan tuh mau nikah, cuma kada Allah gak jadi, mungkin ada begitu. Banyak orang sudah menyebarkan undangan ternyata gak jadi nikahnya, ada gak? Ada. Nah sekarang, kok suami ibu milihnya ke ibu sih? Kenapa? Ibu jangan bilang, oh karena saya cantik? Karena saya punya itu? Bukan. Kenapa? Jawabannya, wamin ayatihi. Bisa dipahami ya? Wamin ayatihi. Bahkan bunda bisa ngecek bunten-bunten. Ibu pernah datang ke undangan pernikahan, pernah? Bunten ya, saya tanya nih. Pernah kan? Pernah gak ngeliat pengantinnya dari secara fisiknya jauh berbeda gitu ya? Atau biasa saja ngeliatnya? Kok ininya cantik banget, suaminya enggak? Bunten ya? Atau sebaliknya? Kok suaminya ganteng banget? Bunten secara fisik ya? Kalimatnya, ibu jangan kok, 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 kok. Jangan gitu. Kalau begitu ngeliat ini, wamin ayatihi. Ya wamin ayatihi bunda. Jadi kalau nanti kan teman-teman ibu kan, kalau ngaji gak bawa suaminya kan? Gak bawa suaminya. Begitu ketemu ngeliat suaminya, ganteng banget. Ibu, wamin ayatihi. Emang wamin ayatihi bunda. Gimana gitu kita kata wamin ayatihi? Itu urusan Allah. Kita gak bisa ngemaksain cinta, gak bisa. Wamin ayatihi. Makanya kalau anak-anak muda sekarang, nembaknya mentang-mentang mau ta'aruf sudah ngaji ini. Neng punten ya, neng. Kenapa a'a? Kayaknya wamin ayatihi. Masya Allah. Wah, mentang-mentang udah ngaji di aula, nembaknya pakai wamin ayatihi. Bisa dipahami bunda ya? Ulangi. Berarti, Masya Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya apa? Orang beriman, cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak asyad lagi. Ya, apakah ya? Allah, Allah, Allah. Dan ikatannya, kalau sudah mencintai karena Allah, dunia akhirat bersatu bunda. Bisa dipahami ya? Kalau sudah suami, istri, diikat cintanya karena Allah dua-duanya, dunia akan bersatu, di akhirat akan bersatu. Tapi kalau diikatkannya bukan karena cinta Allah, bosan. Karena gak abadi. Kenapa kamu nikah dia? Ganteng sih. Berapa lama sih ganteng? Kalaupun gak berapa lamanya, misalnya, ah, Allah misalnya ganteng. Iya ganteng. Tapi punten, seganteng-gantengnya yang dilihat oleh ibu, satu tahun, dua tahun, bosan. Iya. Punten, bukan apa-apa. Ataupun sebaliknya, biasa ngelihatnya. Tapi kalau sudah diciptakan karena Allah, sampai nenek pun, sampai tua pun, kekeh. Cintanya tetap cantik. Gantengnya tetap ada. Karena cintanya karena Allah. Tapi kalau sudah bukan karena Allah, itu sebulan, dua bulan, udah gak bisa. Begitulah di dunia ini, karena tidak ada yang abadi. Kalau tidak diikatkan karena Allah, itu bosan, itu akan selalu ada. Bosan itu selalu ada. Padahal, punten, suami ibu lebih ganteng daripada suami yang manapun. Bisa dipahami ya? Ibu lebih cantik daripada, perempuan manapun. Tapi tetap, yang namanya iblis bisa menggoda Adam bukan dengan buah yang enak, tapi buah kuldi yang hambar rasanya. Kenapa? Itulah syetan ketika, kuntan, istilahnya apa? Menggoda. Subhanallah. Kalau syetan menggoda, yang jelek pun nampak apa? Nah bagus. Tapi kalau sudah mencintai karena Allah, itu lewat semuanya. Karena apa? Gayahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!